Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merasa kesal karena merasa dirinya tidak dihormati. Ada pun Megawati mengatakan padahal ia pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Hal ini Megawati sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud yang dihadiri oleh pimpinan organ relawan pendukung Sepulau Jawa di Jakarta International Expo Jakarta Pusat Senin 27 November. Megawati mengaku jengkel melihat pemerintahan saat ini yang menurut dia bertindak seperti era Orde Baru. Padahal katanya butuh pengorbanan besar untuk membangun Indonesia. Megawati bilang pemerintah mestinya taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air. Dia tidak ingin pemerintahan berjalan menyalahi peraturan undang-undang. Lebih lanjut Putri Proklamator Soekarno itu berharap semua pihak dapat bersaing secara sehat pada pemilu Presiden 2024 mendatang. Dia juga mengajak para relawan untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam satu putaran. Sebagaimana diketahui pada pemilu Presiden 2024, PDIP berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Perindo mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai capres-cawapresnya. Adapun pasangan calon ini menyanding nomor urut 3. Sementara itu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menyanding nomor urut 1. Keduanya didukung oleh tiga partai parlemen yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKP, dan Partai Keadilan Sejahtera. Serta satu partai non-parlemen yaitu Partai Umat. Kemudian peserta pil Presiden lainnya yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang ditetapkan sebagai capres-cawapres nomor urut 2. Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra, Partai Gokar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, kemudian Partai Garuda, dan juga Partai Rakyat Adil Makmur. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.